Tak hanya PSR, ini paket dari BPDPKS untuk sawit rakyat, ditulis oleh Elisa Agri Elfadina. Program peremajaan sawit rakyat melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit merupakan salah satu bukti kehadiran pemerintah untuk merangkul dan membantu petani kelapa sawit yang sudah ikut berkontribusi terhadap devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,72 juta hektare atau sekitar 41 persen dari total luas perkebunan Indonesia. Dari total luas perkebunan rakyat tersebut, sekitar 2,78 juta hektare berpotensi untuk diremajakan atau yang kita kenal dengan replanting. Perlu diingat bahwa dana PSR yang disalurkan oleh BPDPKS yakni sebesar 30 juta hektare 30 juta rupiah per hektare dengan akumulasi penyaluran dana sejak tahun 2017 hingga Agustus 2020 telah mencapai 3,88 triliun rupiah. Dukungan pendanaan dari BPDPKS tersebut rupanya tidak hanya terhenti untuk program PSR saja, tetapi dukungan pendanaan untuk mengembangan sarana dan prasarana pun juga sudah ditetapkan. Kebijakan ini akan berfokus pada paket sarana dan prasarana sesuai dalam Surat Keputusan Ditjenbun Nomor 144 Garing KPTS Garing OT 50 Garing 4 Garing 2020. Paket yang dimaksud yakni paket pupuk dan pesticida, paket alat pasca panen, paket pembuatan atau peningkatan jalan, serta paket rehabilitas tata kelola air. Masing-masing paket tersebut diberikan sesuai dengan norma-norma pada perkebunan kelapa sawit. Paket pupuk dan pesticida akan diberikan melalui kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang telah berproduksi atau pelaksanaan kegiatan intensifikasi melalui paket per hektare. Kemudian paket alat pasca panen diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit melalui paket per hektare. Begitupun dengan paket pembuatan atau peningkatan jalan dan paket rehabilitasi tata kelola air yang diberikan sesuai dengan hasil penilaian konsultan SID atau Survei Investigasi dan Desain. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, mengatakan bahwa dalam penerapan kebijakan penyaluran pendanaan untuk sarana dan prasarana yang didukung dari pendanaan BPD-PKS akan difokuskan di 18 provinsi sentra sawit di Indonesia. Paket yang menjadi target utama sesuai dengan kebijakan tersebut yakni pemberian paket benih sawit, pupuk, dan pesticida untuk lahan seluas 2.000 hektare. Tidak hanya itu, pupuk dan pesticida untuk lahan seluas 8.000 hektare juga diberikan untuk melakukan intensifikasi pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Target lainnya yakni pemberian 10 paket pembiayaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau yang kita kenal dengan ISPO bagi petani. Kami juga menyiapkan penyaluran pendanaan untuk peningkatan infrastruktur jalan bagi perkebunan sawit rakyat seluas 6.000 hektare, Ujar Kasdi. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Salam Satu Sawit Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya.